Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang lagi di channel ini ya Yang bahas diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi Kali ini mau bahas tentang Emang bisa ya orang itu Kehilangan cinta setelah beberapa saat pernikahan gitu ya Jadi gini soalnya teman-teman Ada beberapa curhatan yang masuk Di direct message instagram Di DM instagram Dan juga ada beberapa klien counseling ya Yang kemudian cerita bahwa Dia sebagai seorang suami atau istri Kemudian merasa hilang cintanya gitu Nah ada juga kisah seorang istri Yang kemudian bercerita Suami aku tiba-tiba dingin sama aku Dan dia bilang bahwa dia udah gak cinta lagi sama aku katanya Emang bisa ya Orang yang kemudian tadinya memutuskan untuk menikah Kehilangan cinta Nah seperti apa pembahasannya Nah ini kita bahas di video ini ya Nah teman-teman Yang perlu teman-teman tahu Sebelum kita bahas Bedanya di masing-masing kasus Ya karena ada beberapa kasus yang berbeda Aku mau share kayak gini dulu teman-teman Cinta itu Cinta itu di ilmu psikologi Variablenya itu bukan kata sifat Ya jadi kata cinta itu dalam variable psikologinya itu bukan kata sifat Jadi aku mencintai kamu Itu cintanya itu bukan karakter Bukan sifat Tapi adalah kata kerja Ya Jadi kalau di bahasa Indonesia itu Cinta itu sama dengan memasak Harus ada objek kerjanya Contohnya Ibu sedang memasak gitu ya Nah artinya Ada perilakunya kan Ada perilaku yang bisa diidentifikasi Sebagai perilaku memasak gitu loh teman-teman Ya Ayah mencangkul misalkan ya Ada kemudian kegiatan Aktivitas-aktivitas Yang bisa kita identifikasi Bisa kita kenali sebagai Ya kegiatan mencangkul Kayak gitu Nah termasuk juga mencintai Jadi tidak bisa Seseorang disebut mencintai seseorang Jadi gak bisa aku bilang bahwa aku cinta kamu Tanpa ada aktivitas-aktivitas Sebagai bukti atau fakta Bahwa itulah memang perilaku mencintai Gitu teman-teman Nah makanya cinta itu juga Sebetulnya bukan rasa Yang datang tiba-tiba ya Nah dia rangkaian Atau aktivitas perilaku Nyata Yang bisa terlihat Bisa diidentifikasi Tangible Gitu Makanya cintanya ibu Kepada anak itu ya Jelas ya Menyusui Memandikan Memberi makan Itu kan perilakunya Perilaku cinta Jadi kalau ada yang bilang Ah ibu udah Ibu gak sayang sama aku Ibu gak cinta sama aku Itu salah Kenapa salah? Karena jelas-jelas Perilaku tangible-nya Perilaku nyatanya Ada Ya jelas Gitu Justru yang Yang aneh itu Orang-orang yang kemudian Lebih Mempercayai Orang-orang yang baru datang Ketika dewasa Lalu bilang Aku mencintaimu Aku sangat mencintaimu Nah Kata-kata itu Diselewengkan tuh Jadinya sebetulnya Kata mencinta itu Sebetulnya Kata ingin memiliki Jadi kalau ada seorang lelaki Ataupun perempuan Yang mengaku mencintai Itu sebetulnya Aku punya keinginan Untuk memiliki Gitu Karena Sebenar-benarnya cinta Pasti aktual Dalam perilaku Dia pasti ada Perilaku konkretnya Bisa dibuktikan Itu dulu yang harus Dipahami sama teman-teman ya Bahwa mencintai itu Kata kerja Bukan kata sifat Dia mestinya Ada perilaku nyata Gitu Nah sekarang gini Kalau kemudian Kita membangun rumah tangga Ada si A Nikah dengan B Lalu A dan B Membangun rumah tangga Tiba-tiba di tengah jalan Salah satu mengaku Sudah tidak mencintai Nah ini aneh Kenapa aneh? Nah teman-teman Mesti paham bahwa Menikah itu Komitmen Ya Jadi makanya nih Bukan cinta dulu Baru nikah Gak ada yang kayak gitu Kenapa gak ada yang kayak gitu? Ya karena cinta itu Kan tadi Bukti Atau perilaku Rutin Perilaku Konkret Yang diulang Baru cinta Makanya tidak ada yang Menikah Karena cinta Menikah mah Karena aku mau berkomitmen Untuk membangun cinta Gitu Ya aku ulangi lagi pelan-pelan Gak bisa teman-teman Kita kemudian Mencintai dulu seseorang Baru menikahinya Karena Definisi cintanya Salah berarti Kenapa salah Bukan cinta Itu mah Sebelumnya Aku sedang Berusaha untuk memiliki Nah akhirnya bisa menikah Kan gitu ya Karena cintanya Definisi cinta yang tadi Yang sudah tereduksi Yang salah Padahal Yang nikah itu Beneran itu kayak gini Kita berkomitmen Untuk kemudian Mencintai seseorang Maka kita menikah Jadi nikah itu Tanda bahwa Kita itu berkomitmen Sama orang itu Untuk mencintai dia Nah sekarang Gimana nih Kalau ada orang-orang Yang mengaku Tidak cinta Nah Sebetulnya bukan Tidak cinta lagi Dia udah kehilangan Komitmen Dia udah kehilangan Komitmen Untuk melakukan Perilaku-perilaku Yang mendatangkan Menghadirkan cinta Yang Yang menjadi bukti Atau tanda cinta Jadi intinya Kalau ada orang yang bilang Aku sudah tidak cinta lagi Artinya Dia udah kehilangan Komitmennya Tapi kan dia masih Menafkahi kok Dia masih Ya Nggak gitu Kan Pernikahan itu Membangun rumah tangga itu Berdasarkan akad Kalau dia bilang Seperti itu Dia sebetulnya Secara tidak langsung Sedang menggantungkan Komitmennya Jadi Nggak gantung tuh Komitmennya Nah komitmen ini Yang kemudian Harus teman-teman Pastikan dulu Ini komitmennya Gimana Harus memperbaharui Komitmen Jadi teman-teman Akang Tete Ya Mas Mbak Semua Yang kemudian Sekarang punya pasangan Tiba-tiba jadi dingin Perilakunya berubah Dan berbeda Lalu bilang Bahwa dia sudah Tidak mencintai lagi Terlepas dari Apapun alasannya Terlepas dari Adanya orang ketiga Apa enggak Selingkuh Apa enggak Artinya dia sudah kehilangan Komitmen Saatnya anda untuk Memutuskan Gitu Nah biasanya Terutama perempuan Ini kemudian Overthinking Jadinya apa Jadinya malah Menyalahkan diri sendiri Aku salah apa ya Aku kurang apa ya Kira-kira Aku berbuat apa Yang kemudian membuat dia Jadi tidak cinta lagi Nggak usah dipikirin Bukan salah anda Jadi buat para perempuan Terutama Yang kemudian Si suaminya Lelakinya bilang Aku tidak mencintai lagi Itu bukan salah kamu Bukan salah anda Itu mah emang Si laki-lakinya aja Kehilangan komitmennya Kehilangan pegangan Terhadap komitmennya Barangkali juga lupa Sama Allahnya Gitu Saya tuh Aku tuh ikut sedih Karena apa Karena seringkali Orang-orang yang Pasangannya sudah Pasangannya sudah bilang Dia tidak cinta lagi Dia malah bukannya Mengevaluasi relasinya Malah sibuk Mengutuki Dan mengevaluasi dirinya Malah menyalahkan dirinya Ya Aduh aku kenapa Aku kurang apa Apakah gara-gara Aku kurang cantik Apakah gara-gara Aku kurang melayani Apakah gara-gara Apa Bukan salah itu Itu mah gak ada yang salah Diri teman-teman semua Terutama yang perempuan Diri teman-teman Tidak ada yang salah Yang salah ya dia Tinggal teman-teman Ambil keputusan sekarang Mau lanjut Apa enggak Gimana dengan Anak-anak itu Yang ambil keputusan Ya Jangan sampai Kemudian kita rusak Kesehatan mentalnya Gara-gara Kemudian tadi Kita sibuk Mengevaluasi diri Padahal tidak ada yang salah Sama diri kita Yang salah itu Relasinya Terutama dia tuh Yang kemudian Memilih Untuk Menurunkan Bahkan melepaskan Komitmennya Dia sedang tidak komitmen lagi Gitu Mudah-mudahan Video ini membantu Meredakan Kegelisahan Kerisauan Teman-teman Terutama para perempuan Yang Si suaminya Lakinya Menyatakan bahwa Dia sudah tidak cinta lagi Sehingga dia tidak sama lagi Perlakunya Perbuatannya Dia lagi Nurunin Komitmennya Yuk ah Kita ambil keputusan Yuk Kalau pengen Dibenerin Pengen diberesin Ya Benerin lagi Akadnya Ya Reformulasi Lagi Komitmennya Gitu Ya Mudah-mudahan Video ini Jadi wasilah Dan jalan keberkahan Buat teman-teman semua Sampai jumpa Di video selanjutnya Kalau ada yang mau nanya Komentar Cet aja di kolom komentar Jangan lupa buat like Dan subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh